Bagi Anda yang tinggal di komplek perumahan, koordinasikan pengaturan keamanan dengan petugas keamanan setempat. Bagi Anda yang tinggal di luar kompleks, upayakan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan setempat. Dengan adanya petugas keamanan keliling, akan meminimalisir potensi tindak kejahatan pencurian. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan peralatan yang menggunakan listrik seperti AC, televisi, peralatan dapur seperti kompor gas, sudah dimatikan dan dalam posisi aman. Lakukan pengecekan ulang sebelum meninggalkan rumah. Kunci pintu, jendela, dan pagar rumah. Setelah dikunci, cek ulang sekali lagi untuk memastikan semua akses masuk ke rumah Anda dalam keadaan terkunci. Berikan nomor telepon Anda yang bisa dihubungi kepada RT, RW, tetangga, ataupun kantor polisi terdekat untuk memudahkan komunikasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika perlu, titipkan kunci rumah Anda kepada tetangga terdekat yang Anda percayai. Hal ini untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran atau banjir. Maka, tetangga dapat membantu menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Semoga tips di atas dapat berguna membuat rumah Anda aman saat mudik. Selamat mudik lebaran! Ya, itu tadi tips-tips yang mungkin dapat Anda lakukan supaya memang dapat menjaga keamanan di rumah Anda dan juga lingkungan sekitar. Tips juga mungkin dari Pak Martin terkait dengan bagaimana akhirnya masyarakat serap aktif juga mengingat-ingat nomor telepon penting. Seperti nomor telepon kepolisian, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Ini sebutnya juga bisa dilakukan ya Pak Martin? Kalau kita memang sudah mempublish ya, jadi nomor-nomor polsek, nomor-nomor pelayanan, pengaduan, itu sudah kita informasikan. Kemudian memang bagi mereka yang meninggalkan, kita tidak bisa melepaskan diri dari juga RT RW setempat ya. Nah ini juga harus didata, mereka data, karena umumnya RT RW itu tidak mudik juga itu, punya tanggung jawab yang luar biasa untuk menjaga warganya. Ini selain kemudian rawan aksi kejahatan, kadang-kadang ini rumah pada saat ditinggal mudik juga, kemudian rawan bencana juga, seperti misalnya kebakaran karena keamanan listriknya, atau mungkin meninggalkan rumah pada saat tabung gasnya ada sedikit kebocoran, seperti itu. Bagaimana dari kepolisian sendiri? Kalau kita tidak bisa langsung door to door ya, untuk melakukan penyampaian seperti itu ya, kita melalui RT RW, Mbak Binkam Timmas bersama-sama untuk menyampaikan. Nah memang yang potensi-potensi terjadinya kebakaran seperti itu, itu memang dilakukan antisipasi. Di antaranya ya dengan mematikan seluruh listrik ya, harus listrik, mematikan barang-barang yang berharga disimpan. Ya banyak sekarang jasa-jasa untuk penyimpanan barang-barang berharga. Nah ini perlu dilakukan. Baik ya, pengamanan di jalur mudik sendiri, artinya bukan hanya mengatur kelancaran berlalu lintas dan lain sebagainya, ada juga titik-titik yang rawan angka kriminalitas, Pak Martin. Pemetaan ini sejauh ini seperti apa? Sudah adakah konsentrasi terganggu polisian dan juga TNI terkait dengan hal ini? Kalau kita memang selain yang stasioner, ada yang memang dinamis bergerak ya, menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, baik yang terbuka maupun tertutup. Jadi seakan-akan kita juga sebagai pemudik berjalan. Nah itu kita lakukan. Antisipasi-antisipasi berbagai hal yang sekecil apapun itu kita lakukan. Rest-rest area itu juga kita perketat. Kemudian kita juga membuat semacam tempat-tempat rest area tambahan ya. Termasuk polsek, kores yang punya halaman luas kita gunakan sebagai rest area. Prinsipnya kami bekerja keras bagaimana masyarakat bisa memiliki kenyamanan di dalam mereka melakukan perjalanan pergerakan yang cukup lama. Dan penting memang bagi masyarakat untuk punya kesabaran. Karena di sini situasinya juga bersama-sama di ruang publik yang memang tidak nyaman ya bagi diri sendiri. Tapi di dalam suatu ruang publik yang sangat besar, di jalan tol misalnya, itu perlu ada kesabaran untuk bisa berempati terhadap orang lain. Jadi tidak menyerobot. Kalaupun ada yang berhenti karena misalnya mogok, ya kita sama-sama meminggirkan. Tidak perlu menunggu tugas polisi. Hal seperti itu kan penting kebersamaan kita itu. Oke, tidak egois pada saat mudik seperti itu ya. Baik, kita ke Bu Meli. Bu Meli, ini untuk bagi para pengguna jasa keamanan swasta, misalnya ini kemudian yang akan mudikan hanya mungkin ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu. Apakah kemudian kontra kerja dengan jasa pengamanan swasta ini bisa per hari seperti itu ataupun harus ada minimalnya berapa lama seperti itu? Kalau untuk yang organik, jadi untuk yang memakai tenaga security bisa. 3 hari bisa, 1 minggu bisa. Cuma mungkin harganya agak beda sedikit dibandingkan kalau yang rutin per bulan. Tapi untuk monitoring alarm sih agak sulit ya karena biayanya juga ringan sekali, hanya 300 ribu per bulan minimal. Jadi biasanya minimal mesti 2 atau 3 bulan. Tapi kalau misalnya organik hanya menyewa kemudian security yang sudah profesional itu bisa per hari ya. Karena ini kan juga bisa seperti security event. Kalau event kan juga hanya 3 hari, 5 hari, 1 minggu, bahkan 1 hari. Jadi tidak ada masalah, sebetulnya. Kalau tadi dari pihak kepolisian melakukan pemetaan lah ya, daerah-daerah mana saja yang rawan angka kriminalitas. Kalau dari swasta sendiri, adakah pemetaan tersebut atau memang konsentrasinya hanya di rumah-rumah klien saja gitu? Kalau untuk rumah-rumah klien sih kita tidak mengadakan pemetaan langsung. Tetapi kalau untuk daerah-daerah seperti yang kita jaga, seperti daerah oil and gas, kemudian kita juga jaga di IPMOMI yang jauh, yang di listrik, pembangkit tenaga listrik. Nah itu kita tingkatkan keamanan di situ seperti free port segala, karena kita juga jaga di sana. Oke, Pak Martin terkait dengan tadi inisiasi dari Pemprov City untuk menurunkan 5 ribuan satol PP lah ya. Koordinasinya seperti apa sejauh ini? Supaya memang tidak menumpuk tenaga pengamanan di satu wilayah, sementara di wilayah yang lain tidak terawasi gitu. Koordinasinya sejauh ini seperti apa? Kalau yang kita dapatkan informasi memang dibagi per zona ya, per wilayah yang ada. Utara, misalnya utara, selatan, selatan, timur, timur. Jadi memang dibagi. Kemudian yang untuk dari provinsi sendiri memang kita petakan, kita plotting kepada beberapa tempat. Jadi memang sangat tergantung. Seperti wilayah, kalau kami kan Polda Metro Jaya juga, Bekasi juga menjadi bagian. Padahal kalau di Pemprov kan tidak masuk bagian Jakarta ya. Konsentrasi juga kita ke Bekasi. Kalau ada, berarti yang wilayah Jakarta Timur itu yang kita perketat. Karena banyak juga perumahan di sana. Untuk mengantisipasi munculnya titik-titik rawan kriminalitas yang baru, itu seperti apa langkah antisipasinya Pak Martin? Kalau sejauh ini yang sudah terbaca nih gitu ya, kalau kemungkinan adanya titik-titik baru seperti apa? Ya, kalau modus-modus mereka ya, modus-modus mereka memang yang perlu diawasin seperti misalnya mereka sales, atau mereka mengaku punya barang untuk diantar ke rumah. Nah, hal yang seperti ini yang perlu diperketat oleh satuan pengamanan yang ada. Kalau tidak ada, ya bagaimana peran RT, RW, peran Babin Kap Timmas di situ untuk hadir di tempat-tempat rumah kos. Informasi-informasi seperti ini mengenai modus-modus pencurian, apakah kemudian juga sudah disosialisasikan oleh Polri, tadi dikatakan ke tingkat RT, ke tingkat RW, seperti itu, ataupun ke masyarakat, agar masyarakat juga ikut menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga rumahnya sendiri, sehingga ada tindakan pencegahan dari masyarakat juga? Ya, informasi-informasi modus-modus ini memang di media sendiri muncul ya. Kemudian dari para petugas kami juga dalam komunikasinya sehari-hari dengan masyarakat juga menyampaikan hal tersebut. Memang tidak secara spontan kita memiliki satu program, inilah modus kejahatan. Kita juga mewaspadain, jangan sampai nanti ini jadi bahan pelajaran sama para pelaku ya. Satu contoh misalnya modus dengan mobil box, mobil box masuk ke satu perumahan, begitu keluar itu rupanya isinya sepeda motor gitu ya, jemuran banyak yang seperti itu. Nah itu perlu ketat dan pengawasan ketat terhadap yang masuk apa saja. Baik, oke ya kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda tetap di Landstock.